Kembali lagi di Bulutin Anyu semalam pemirsa Indonesia tidak lama lagi akan memiliki museum sejarah nabi dan peradaban Islam. Museum tersebut akan menjadi yang terbesar dan pertama yang dibangun di luar Zazirah Arab. Dewan Masjid Indonesia dipercaya Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk mendirikan museum sejarah Rasulullah. Indonesia akan menjadi negara pertama yang memiliki museum sejarah nabi dan peradaban Islam yang terbesar di luar Zazirah Arab. Nota kesepahaman pembangunan museum telah ditanda tangani antara Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin dengan Sekjen Liga Muslim Dunia Syahi Muhammad Abdul Karim Al-Isa dan Ketua Yayasan Wakaf As-Salam Nasir Azroni di Jeddah. Menurut Sekjen Liga Muslim Dunia Syahi Muhammad, Indonesia sangat layak memiliki museum sejarah nabi dan peradaban Islam. Pasalnya selain menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia penuh keberagaman dan toleransi. Sementara Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin mengatakan pembangunan museum merupakan kehormatan bagi Indonesia. Rencananya museum akan dibangun di Cimanggis, Depok, bersebelahan dengan Universitas Islam Internasional Indonesia. Saat ini museum sejarah Rasulullah dan peradaban Islam berada di Madinah dan Mekah.